Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak hebat, salam semangat Anak-anak hari ini kembali lagi bertemu dengan Bumaria Oh iya, tadi Bumaria sempat mendengar Ada yang bertanya mengenai larutan Kira-kira apa itu larutan? Nah tentu kalian sudah penasaran kan? Kalau begitu langsung saja kita simak videonya lagi sama-sama Anak-anak hari ini barat, larutan merupakan campuran antara dua zat Yakni zat pelarut dan zat pelarut Zat pelarut merupakan zat yang bisa melarutkan zat-zat yang lain Biasanya zat pelarut merupakan air ataupun alkohol Sedangkan zat pelarut merupakan zat yang bisa larut pada zat pelarut Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa sangat bermacam-macam Yang paling sederhana adalah gula, garam, sirup, kecap, dan masih banyak yang lainnya Lalu, apa saja macam-macam jenis larutan? Sebelum Bumaria membahas lebih jauh mengenai macam-macam jenis larutan Mari kita simak gambar yang ada di samping ini Ini merupakan gambar dari larutan teh dan juga sirup Yang tentunya sudah tidak asing lagi kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari Kira-kira teh dan sirup termasuk larutan apa ya? Untuk mengetahui teh dan sirup termasuk ke dalam jenis larutan yang mana Maka kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada air teh dan juga air sirup tersebut Sekarang kita mulai dari air teh Pertama, Bumaria ingin bertanya Apakah pada air teh kalian bisa membedakan mana yang teh dan mana yang air? Ya, betul sekali Pada air teh kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang teh dan juga mana yang air Lalu, bagaimana dengan air sirup? Ya, tepat Pada air sirup juga terjadi hal yang sama seperti air teh Kita juga sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang air sirup atau sirupnya sendiri dan mana yang air Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut Kita bisa tahu air teh dan juga air sirup termasuk jenis larutan yang mana ya kira-kira Ya, tepat Air teh dan air sirup termasuk ke dalam jenis larutan homogen Nah, larutan homogen merupakan larutan atau campuran antara zat pelarut dan zat terlarut Dimana kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang air atau mana zat pelarut dan mana yang zat terlarut Sehingga benar-benar tercampur dengan baik Lalu, apakah ada jenis larutan yang lain selain larutan homogen? Tentu ada Yakni, larutan heterogen Apalagi itu? Larutan heterogen merupakan campuran antara dua zat yang tidak bisa bercampur dengan baik Yang artinya, kita masih bisa membedakan mana yang zat terlarut dan mana yang zat terlarut Atau mana yang air dan mana yang zat dilarutkan di dalam air Contoh yang paling sederhana adalah campuran antara air dengan minyak Ketika kalian mencampurkan minyak atau mengeluarkan minyak ke dalam air Maka, apa yang akan terjadi? Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini Pada gambar di samping ini, bisa terlihat bahwa antara air dengan minyak, mereka berdua tidak bisa bercampur dengan baik Sehingga terlihat sekali bahwa minyak berada di atas sedangkan air berada di bawah Inilah yang dinamakan dengan larutan heterogen Lalu, apakah ada contoh yang lain jenis-jenis larutan heterogen? Tentu ada Yakni, campuran antara air dengan pasir Nah, kita masih bisa membedakan kan Mana yang pasir dan mana yang air Bagaimana anak-anakmu? Apakah kalian sudah bisa memahami Tentang larutan Larutan homogen Dan juga larutan heterogen? Nah, kalau sudah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya Dengan membuat berbagai macam jenis larutan Misalkan membuat larutan gula, membuat rakitan garam, mencampurkan air dengan tepung, dan lain sebagainya Tentu itu akan menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan Nah, Bumaria terbiak kecepat kalian di rumah Sekian untuk pembelajarannya hari ini Semoga ilmu yang Bumaria berikan bisa bermanfaat Bumaria akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton